Selamat datang di channel Deretan Selebritis Yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate Sebelum lanjut jangan lupa luangkan waktu anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami Fujianti Utami Putri bertemu Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 11 Maret 2022, pagi Fuji sangat terharu dan suatu kehormatan bisa ketemu Bapak Presiden Jokowi Dodo Fujianti Utami bertemu Jokowi dan keluar dari istana Ia ditemani manajernya serta kepala staf kepresidenan Tadi hanya ngobrol-ngobrol biasa saja Ini juga sudah dijadwalkan sebelumnya Fujianti Utami kepada wartawan usai pertemuan Soal generasi muda, tentang menyuarakan mimpi bahwa mimpi yang lantang diperlukan agar menjadi inspirasi juga Optimisme, kerja keras, kalkulasi yang tepat, itu penting supaya cita-cita disampaikan, lanjut dia Fuji mengatakan, ia memang berencana menggelar kegiatan yang bertemakan kepemudaan Selain itu, ia juga sudah lama ingin bertemu Presiden Jokowi Ia ingin mengetahui pandangan Jokowi mengenai sejumlah isu Pertemuan, kata Fuji, berlangsung santai dan seru Dari dulu sudah pengen ngobrol dengan Bapak Presiden Pengen tahu menurut Bapak, menyuarakan mimpi itu boleh enggak sih Apakah itu sebuah arogansi atau justru diperlukan, kata dia Meski sudah bertemu dengan Presiden Jokowi, saat ditanya keberpihakan politiknya di 2022 Fuji enggan mengungkapkannya Menurut dia, pilihan politik merupakan sebuah privasi Beralih ke berita kedua Fuji posting video tampil berhijab jelang Ramadan, malah kena sentil Kenapa harus melet? Nama Fuji akhir-akhir ini selalu dieluk-elukan para netizen Ia semakin populer setelah pacaran dengan Tarik Halilitar Jelang Ramadan, Fuji membagikan videonya saat mengenakan hijab Video tersebut diunggah di akun Instagram pribadinya Dalam videonya, ia terlihat cantik mengenakan baju warna putih Dan berganti-ganti hijab dengan beraneka warna Meski hanya endorse, tapi penampilan Fuji sukses mencuri perhatian netizen Bentar lagi Ramadan nih, aku udah kumpulin semua hijab yang terbaik Aku order di atkoyuhijab garis bawah ofisial Gampang banget pakenya, tulis Fuji di Instagram Netizen langsung melempar komentar dalam video tersebut Banyak yang memuji Fuji yang tampil cantik berhijab Masya Allah Bung Suhaji Faisal cantik banget kalau pake hijab, tulis netizen Masya Allah Subhanallah semoga itu segera diberi hidayah dan tetap istiqomah Kanti banget uti berhijab, sahut lainnya Tapi beberapa netizen justru menyentil sikap Fuji dalam video itu Pasalnya gadis 19 tahun itu nampak beberapa kali menjulurkan lidahnya saat bergaya di depan kamera Kak cuma ngasih tau kalau udah berhijab, lain kali jangan melet ya, kritik netizen Kenapa harus melet sih? Udah cantik berhijab lho, jangan melet lagi ya, sahut lainnya Fuji sendiri memang sudah terbiasa dikritik hingga dihujat netizen Resiko jadi selebritas, membuat adik Bibi Ardiansyah itu mencoba untuk cuek Di sisi lain Manager Fuji, Batara, belum lama ini berulang tahun Saat perayaan ulang tahunnya itu, mereka sedang ada di luar kota mengerjakan salah satu proyek Ada Tarik Halilintar juga di sana Meski berada di luar kota dan sedang bekerja Fuji dan tim lainnya rupanya tak lupa memberikan pesta kejutan untuk sang manager Ada kue ulang tahun dan kejutan lainnya yang sama sekali tidak ada di pikiran Batara Ia terkejut saat anak didiknya itu memberikan sebuah pesta kejutan Selamat ulang tahun Batara, ungkap Fuji dalam Instagram stories miliknya Makasih ya, ya ampun hahaha, ungkap Batara Karena perayaan ulang tahun Batara ada di pinggir kolam renang Fuji dan timnya langsung gerak cepat untuk menceburkan Batara ke kolam renang Setelah menceburkan Batara ke kolam renang Fuji langsung memberikan kado untuk manajernya tersebut Tanpa banyak yang tahu, Fuji langsung memberikan gepokan uang kepada Batara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.